Wuuuy, udah pada tau belum tempat ini? Lokasinya di Bintaro, namanya Onokwai Grill & Chill Tempatnya juga serasa lagi di Jepang dan seru banget Ada banyak banget tempat-tempat yang seru Tapi yang ini bener-bener Jepang banget, guys Kali ini aku akan nyobain menu favorit di sini Langsung aja yuk, let's go! Ini dia daging wagyu yang bakalan aku setikat semua Dibakar di atas arang, ada tenderloin, sirloin, rib eye Enak-enak banget kan, dan diimpor semua lho Udah pasti kualitasnya the best Ini ada Shinarnoku Boom Sate yang panjang dengan waaah Banyak banget varian daging Ada juga yang isinya dipakein jamur enoki Wow, bakalan nikmat banget nih Ada ramen juga di sini, dan katanya favorit banget Masaknya dengan bumbu spesial, barengan sama mie-nya Pasti bumbunya bikin kalian semua ngarep kan? Pengen makan dan cobain? Tenang! Nanti aku review ya Karena bumbunya yang merah khas Oni Kuae ini akan ditambah dengan buang putih juga shoyu Plus toppingnya yang gak kaleng-kaleng Ada juga sliced beef, otak-otak, dan telur Sikat ah! Hei, balik lagi di Bikin Laper Laper terus ya Sekarang Dimas lagi ada di Oni Kuae Ini salah satu restoran dengan konsep yang open air dan seru banget Ini Oni Kuae bahasa Jawa bahasa Jepang Dia bilang, wah benar juga kamu Karena Oni Kua itu, Oni Kua artinya itu aja Ikuae, itu itu aja Oni Kua itu artinya tuan daging Jadi, ini konsepnya benar-benar seru banget Kita akan bakar-bakar daging, bolak-balik daging, berbagai macam daging di atas Bakaran yang authentic banget Yang pertama, si lo ini dulu Kasih rosemary sedikit Supaya wangi And tenderloin Karena riba itu, dia seperti tenderloin Tapi di tengah-tengahnya itu ada lapisan lemak yang lebih membunca di tengah-tengah And then, minyak hujan dikit deh Wuuu Biar lebih membunca lagi Sambil menunggu Kita akan cobain ramennya juga Karena ramennya disini spesial banget Katanya udah ada potongan dagingnya juga Jujur, jujur, jujur ya Ramennya endul, surendul, tak endul, kendul Nah, kita coba ya Bismillah Ada otak-otaknya juga Oke, aku mau coba tambahin sambalnya Ini baru makan guys Cabai dimana-mana guys Cabainya dua kebon Aroma cabainya dan kuahnya menyatu sempurna Ancaman guys Wuuu Guys, ini bener-bener sambalnya enak banget Dia punya rasa gurih dan asin yang enak banget menurut aku Tapi kayak aroma cabainya itu menyatu banget dengan kuah ramennya Jadi gak bisa berhenti kan Nyeruput kuahnya Nagi habis Sekarang kita langsung menuju ke dagingnya Karena dagingnya kelihatannya udah mulai matang guys Aduh, ini wangi banget Gusti Nah, tuh Paling enak udah ada agak gosong-gosong dikit ujungnya Kita bikin cocolan dulu Pake saus jakiniku Terus tambah juga pake bawang putih goreng Sama syabe burawi Ini gaya makanan aku Sausnya ada pilihannya banyak banget Coba ya, cocok Cucok-cucok ya Aduh, panas gak ya Bismillahirrahmanirrahim Wah guys, dagingnya juicy banget Emang paling nyoy banget ini lidah Saus ya, kinikunya gak kasihnya gak kemanisan Pas banget, cocok banget Kalau makan daging seperti ini Yang banyak lemaknya harus langsung dimakan ketika panas ya Gak bisa kayak mau didiemin Sosok ngobrol-ngobrol gitu Itu kayak, eh nyeh 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 n Tendulannya empuk banget geng, auto lumer di mulut tau gak sih? Jadi menurut aku ya, kalian pilih daging apa aja, tinggal tanya aja ke depan. Mas, daging yang ini modelnya kayak gimana bakalannya ya kan? Begitu masuk mulut, rasanya lumer. Next, kita mau coba bakar satenya. Satenya ini daging, ada bawang bombay, bawang putih. Ada gyu enoki, itu kayak daging sama jamur. Kita kasih saus teriyaki. Nah, jangan takut guys kalau makan-makan di sini ya semuanya. Insyaallah dijamin halal. Mateng gak loh? Oh itu teriakin ya, bukan saus teriyaki ya. Darah tinggi mulai naik. Oke guys, jadi yang satu aku udah kasih saus teriyaki, yang satu aku pakai polosan. Untuk yang polosannya aku mau tambahin garam aja sedikit. Oke, 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 oke. Kayaknya udah ready nih guys, aku langsung mau angkat aja. Ini yang tadi aku kasih bumbu teriyaki. Ini yang tadi aku kasih garam di lautan. Oke. Ini yang pakai saus teriyaki, kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini legit banget konsepnya. Menurut aku konsepnya tuh sematang dagingnya ya guys ya. Jadi dia tuh masuk ke dalam sini, walaupun dia tuh di daerah yang cukup rame. Tapi kita di sini ngerasa nyaman banget. Ala-ala Jepang banget, ada kolam koi nya. Terus bersih, pilih-pilih dagingnya juga bisa dengan leluasa. Karena di depan udah disediakan freezer dan pilihan dagingnya juga macam-macam. Wah, jolun bawangnya bikin segar. Oke, sekarang yang original tambah garam tadi ya, aku mau coba ya. Kopahin sausnya ya. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Saat gojujangnya enak. Enggak terlalu asem, enggak terlalu manis, enggak terlalu asin. Wah guys, ini porsinya enggak kaleng-kaleng. Banyak banget isinya. Semuanya harus coba. Silahkan kalian datang ke sini ya. Cek in sa galam kita dan bikin lapis trans TV setelah tayangan satu ini. Muzik. 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 Terserah.